Ayo, 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 ayo. Seorang laki-laki yang diketahui orang dengan gangguan jiwa, ODGJ bernama M. Khoyri Mahmudi, 22 tahun, warga desa Gading RT7 RW2, kecamatan Tambak Rejo, Kabupaten Bojonegoro, pada kamis pagi terjebur ke dalam sumur milik tetangganya. Kepala Dinas Damkar Kabupaten Bojonegoro, Ahmad Gunawan, menjelaskan bahwa kejadian bermula saat korban hendak mandi dengan cara menimba air dari sumur. Dugaan sementara saat itu, penyakit epilepsinya kambuh dan tidak ada yang menolong, sehingga terjebur ke dalam sumur. Beruntung saat terjatuh ke dalam sumur, korban masih dalam kondisi sadar, sehingga berhasil dievakuasi dalam kondisi selamat. Berapa jam bisa dievakuasi korban? Sekitar kurang lebih 30 menit untuk evakuasi tersebut. Kondisi korban sini saat diangkat dari sumur? Dalam keadaan sehat tanpa kurang suatu apa-apa. Ada kelelianan jiwa ini korban? Kami tidak tahu persis, cuma informasi yang kami terima dari warga masyarakat sekitar memang ada informasi seperti itu. Tapi kami tidak berani spekulasi, bisa jadi mungkin ada mengidap epilepsi, bisa jadi. Kami juga kurang tahu persis. Setelah berhasil dievakuasi, korban segera dibawa ke Puskesmas Tambak Rejo untuk mendapatkan perawatan.